Intro Keberadaan wisata menjadi dampak positif bagi kemajuan dan perkembangan ekonomi di daerah Terlebih dengan adanya wisata kuliner yang dikenal dengan khas masakan sasak Seperti keberadaan lesehan oke atau otak koko yang menyiapkan berbagai menu khas sasak Milik salah seorang pemuda Montonggading Muhlis Hasim Pada selasa sore 14 Agustus, lesehan tersebut diresmikan Kepala Budpar Lombok Timur Haji Gufranudin Dalam sambutannya, Gufran menyampaikan apresiasinya kepada pemilik lesehan otak koko ini Yang telah bekerja keras membangun pariwisata di daerah ini, utamanya di desa Keberadaan wisata Joben didukung dengan kuliner akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi Keberadaannya juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat Banyak wisata atau kuliner yang ada di daerah ini yang telah banyak menuhi hasil Jika ingin lesehan ini tetap menambah peminat, maka mutu serta rasa khas tetap dipertahankan Agar siapa saja yang hendak berkunjung dapat merasakan kepuasan tersendiri Tetapi saya merasa ini sangat penting Karena perkembangan pariwisata, insya Allah ke depan itu akan menjadi salah satu masa depan daerah kita Beberapa waktu yang lalu seluruh bupati selombok wali kota rapat Sementara itu, salah seorang pemilik lesehan, Muhlis Hashim menyatakan Rasa terima kasihnya kepada dinas terkait atas bantuan serta dukungan penuh terhadap keberadaan lesehan ini Lesehan yang diresmikan ini diharapkan dapat menambah dampak besar bagi kehidupan masyarakat Ramadhan tiba, Ramadhan tiba, Ramadhan tiba Ramadhan tiba, Ramadhan tiba Ribi Rusman, Selaparang Televisi, melaporkan Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!